Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di film Santai So, gimana kabarnya lor? Masih sehat tidak? Semoga kalian masih diberi kesehatan ya Nah, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Arthur and the Revenge of Malthazar Kalian pasti sudah tau kan bahwa film ini adalah film lanjutan dari video saya sebelumnya yaitu Arthur and the Invisible Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya gue saranin dah nonton dulu agar kalian bisa lebih nyaman nontonnya nanti Yaudah lor, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat videonya Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol like subscribe dan tentunya loncengnya juga Oke, check this out Cerita dibuka ketika para minimoi sedang melakukan kegiatan mencari bahan-bahan makanan yang diputuhkan untuk acara pesta makan malam nanti di kerajaan Akan tetapi, ada seekor lebah yang mengganggu kegiatan itu dan untungnya lebah tersebut berhasil diusir dari sana lalu ia pergi menuju rumah Arthur Sayangnya, saat berkeliling rumah lebah itu terkena jebakan yang dibuat oleh ayah dan ibunya Arthur Melihat itu, Alfred, anjing sayangan Arthur langsung pergi menemui Arthur yang di mana ia sedang bersama para bogomata salai dan sempat melakukan beberapa tes yang diajukan oleh ketua bogomata salai yaitu menyatu dengan alam seperti memeluk pohon yang bertujuan mendengar dan merasakan perasaan pohon menjadi batu yang merupakan tes paling berat lalu yang terakhir dan yang paling penting diantara semuanya adalah mempelajari tindakan atau perilaku hewan di alam liar dan itu semua berhasil ia lewati sampai akhirnya ia diberikan sebuah kalung tanda bahwa ia sekarang telah bisa menyatu dengan alam lalu Alfred datang untuk mencoba memberitahu Arthur untung saja Arthur itu orangnya pekah dan seketika Arthur pun datang ke rumah untuk melepaskan lebah tersebut bersamaan dengan itu orang tuanya menghampiri lebah tersebut untuk membunuhnya tapi lebahnya sudah tidak ada lagi di sana nah karena lebahnya mungkin marah ya alhasil ayahnya Arthur auto disengat hingga istrinya kaget dan menyemprotkan obat lebah ke muka suaminya kemudian nenek dan kakeknya Arthur yang bernama Daisy dan Archibald pun kembali dari jalan-jalannya lalu menemui Arthur untuk mengucapkan selamat kepadanya karena telah berhasil mendapatkan kalung tersebut untuk itu Archibald memberikan sebuah kereta mainan untuknya dan ketika Arthur pun senang dan mulai bermain bersama para kolonis semut sebagai penumpang-penumpangnya lalu tiba-tiba ibunya datang untuk berbicara kepadanya tentang semua yang dilakukan olehnya tadi pagi dan juga tentang dunia minimoi beserta putri Selenia yang begitu Arthur cintai diisi lain ayahnya Arthur bertemu dengan lebah yang menyengatnya dan mulai mengikuti sampai ke sarangnya di dalam hutan karena ia sangat dendam kepada lebah tersebut ia pun berniat menimpuk sarang itu dengan batu tetapi Bogomata Salai datang untuk menghentikannya merusak siklus alam dan juga untuk mengusirnya dan ketika sudah sampai di rumah ia malah bertemu dengan Archibald dan Archibald Auton menasehatinya untuk tidak mendekati sarang itu lagi nah hal itulah yang menyebabkan ayahnya Arthur merasa kesal dan memutuskan untuk kembali ke kota sekarang motor lewat anjir 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 karena itu Arthur pun tak bisa berbuat apa-apa lagi nah ketika Arthur bersiap-siap untuk pergi tiba-tiba sekor laba-laba datang lalu memberikan sebutir beras yang ternyata terdapat tulisan help atau tolong lalu Arthur pun memberitahu kepada Archibald akan hal genting tersebut namun disitu Archibald merasa aneh sebab para minimoi biasanya mengirim sebuah pesan melalui daun bukan sebutir beras tapi Arthur disitu tetap memaksa untuk pergi ke dunia minimoi malam ini juga namun itu sudah terlambat karena ia sudah akan pergi kembali ke kota bersama orang tuanya dan tak diduga-duga Alfred menyusul Arthur sampai ke sana hal itu pun membuat Arthur bisa pergi dan Alfred bisa berpura-pura tidur di mobil menggantikannya dan tak butuh waktu lama Arthur pun bisa sampai di rumah dan memulai perpindahannya ke dunia minimoi seperti biasa yaitu dengan teleskop akan tetapi kala itu bola sedang ditutupi oleh awan hitam lalu membuat perpindahannya gagal total tapi saat itu Arthur memaksa untuk tetap masuk ke dunia minimoi bagaimanapun caranya dan ketua Bukumata Saleh pun mengiakannya dengan memberitahukannya cara kedua yang merupakan cara paling berbahaya dan kejam selamat menikmati telah Flow six Nah saat rencana itu berhasil Dia tidak mendarat di kerajaan Minimoy Melainkan di klub malam milik Max Dan bertemu dengannya Kala itu Arthur menceritakan semuanya kepada Max Bahwa putri Selenia sedang dalam bahaya Mendengar itu pun Max langsung membawa Arthur Ketempat kendaraannya diparkirkan Karena selama 10 bulan ini Dunia Minimoy telah berubah secara drastis Diisi lain di tengah jalan Orang tuanya Arthur baru sadar Bahwa anaknya sudah tidak ada di mobil Dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Archibald Akan tetapi dengan perasaan yang tergesa-gesa Ayahnya Arthur menabrak seekor domba Garut Dan sialnya mobilnya sampai mogok dibuatnya Alhasil mereka berdua harus jalan kaki Untuk sampai di rumah Sesampainya di rumah Ternyata Arthur tidak ada di sana Hal itu membuat ia menyesali perbuatannya Yang terlalu keras kepada Arthur selama ini Nah kembali ke Arthur Dimana ia sudah sampai di Paradise Alley Untuk menemui kenalannya Max Yang tahu semua informasi di kerajaan Minimoy Namun ketika baru bertemu dengannya Mereka berdua malah nemu si Beta Yang sedang ditahan oleh para serangga bertanduk tersebut Alhasil mau tidak mau Mereka harus menolongnya dong Dengan Max sebagai pengali perhatian Lalu Arthur sebagai eksekutor Setelah berapa lama Akhirnya Arthur berusaha Akhirnya ia berhasil membewaskan Beta Tapi ia masih harus menghindari kejaran Para serangga-serangga tersebut Oh no Bastard Terima kasih telah menonton! 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 Akibat lemparan itu Arthur berhasil menyelamatkan Selenia, sedangkan Malthazar berhasil keluar dan terpental menabrak sekor kumbang. Lalu... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!